musik 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 what's up predikers jadi kembali lagi nih di video kali ini kamu mau bahasa tuh biasanya biasanya intrik lagi kita bahas instrumen-instrumen unik cuma karena kayak gini lu sama gue kan gak boleh ngobrol lama-lama nih kalau menurut peraturan luarintah jadi kita pakai sekalian ada 7 info alat musik unik dari berbagai macam negara mulai dari yang pertama nih apa yang buka lagi nih gitar gitar apa nih gitar bolong gitar senar bentar set ini namanya picasso gitar lah jadi kalo sekarang kan yang gue tau ya kalo gitar kan satu doang ini naiknya dulu dua tapi yang satu tebal kayak aku yang kalo ditarik-tarik tuh mainnya capi jadi kayak kombensi gitar sama capi namanya picasso gitar lebih panjang sama Luther Linda Menzer dia punya 42 senar total 42 senar gitar kan paling 6 tambah 6 biasanya tuh ada 12 senar kan itu dia biasanya dimain sama musisi-musisi jazz lanjut lanjut tuh jual kan gak ada males mikir ya udah hatam banget tuh kayak males mikir orang Indonesia Ya lu, males gitu, gerak aja males gitu kan orang Indonesia Terus, ini yang kedua, alat musik kedua Kedua itu di apa namanya ini? Yang kedua itu Nickel Harta Ini kayaknya kemana-kemana banyak tuh kayak Harta Ini beda lagi gitu kan? Nah ini dia Nickel Harta sebagai salah satu alat musik tertua yang ada di dunia Nah ini VGS ya kek? VGS ke Biola Bodi ini kok Bodi Biola Dia dipopulatkan di abad 14.400an Berapa senar ya? Dia terdiri dari 16 nas sama dia punya 37 kunci Jadi awo banget sih kalo kita kan standarnya CDFGAB gitu ya Nah itu yang disebut Nickel Harta itu dia punya 37 kunci dan 14, eh 16, 6 Buset Nih, sekarang alat musik ketiga Yang ketiga apa nih? Yang ketiga nih aneh, sumpah Gue juga baru tau apa namanya? Kayak ada lilin-lilin gitu nih Alat musiknya? Pipa juga ya Pipa Modalnya pipa ya? Bener 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 Namanya Ini namanya Pairopon 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 Jadi kayak Apa? Kalo yang ke Indonesia suka mainin mobilan kuasa tuh Wodong-wodong Wodong-wodong Ini bakat Pung-pung Ya itu Pairopon namanya Ditemukan Atau dipintilasikan pada tanggal 9 ini 2007 Sama Steve Ford Steve Ford itu anak kuliah Jurusan elektro-kuliah Dinti of Indonesia Amin Nah itu yang namanya Pairopon Jadi Gue ga ngerti sih dia Kenapa bisa ada ide Bikin cerobong Aset Ini cerobong Terus diisi api Jadi ada musiknya Ini kita lanjut lagi Lu mau liat lagi yang makin serem lagi Nah Ini That's why ya? Iya Kayak semacam Plasma Plasma gitu Ini Zeo sapon Ini Jadi Jadi Dari Tapi Ini Nyetrum Mas Jadi kalau Plasma ini Nyetrum Nggak Ini memanfaatkan arus listrik Kenapa? Memanfaatkan arus listrik Ini tegangan rendah dari sebuah kumparan Ini tegangan rendah Ini kayak Nyetrum Ini Plasma kan? Listrik sih? Iya Jadi Buat pengantuan lo Jadi Orang yang Menemuin Teknik-teknik Atau disebut Kayak Misalkan Sekarang sih Disebutnya Kayak Apa? Tesla gitu Iya Ada listriknya doang ngertinya? Iya Dia lebih ke Energi Energi Tesla sih Plasma gitu Tanpa menggunakan Jadi Jadi Dia Sebenernya Dia bisa Justru Dengan Teori dia ini Dia bisa Mengeluarkan listrik Hmm Gitu Dengan Energinya dia Bisa membuat listrik Justru Bukan J J J Oh Iya Iya Ya Oh Masalah Masalah Kelistrikan Sini Alat musik yang Keempat 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 itu sebenernya cuma ngalirin suaranya dari Stalatit-Stalatit gunung, itu dibuat di pentagon lelang di tahun 1956, ini salah satu organ terbesar, lu begitu masuk gunung ya kan, lu bongkar masuk goa, kan ada organ karena didengar dari mana aja, dari gua-gua tanpa loudspeaker, misalkan lu masuk di ruangan ini nah kalau di sana ada gua lagi, itu kedengeran, sampai ke Stalatit-Stalatit-Stalatit-Stalatit-Stalatit itu itu salah satu alat musik terbesar di dunia, namanya Stalat Pipe Dibuat oleh ilmuwan pentagon Melang W.S. Plinkow pada tahun 1900 eh 1956 Lanjut pak ini aneh lagi nih Ini yang genem ya Iya ini yang genem nih Kita hari ini cuma ada tujuh karena lagu yang lama-lama kita Yuk lanjut Ini namanya Tereming Ini aneh sih pak Tereming ini tuh Jadi alat musik elektronik yang ditemukan pada tahun 1920 Bisa dibilang pertama ya Elektronik pertama ya 1920-an dan dipatenkan di tahun 1928 Oleh seorang ahli ilmu fisika bernama Leftermen Leftermen Masih dipakai sampai sekarang ya Nah Kalau yang menurut gua baca sih Yang gua tau juga Jadi dia tuh prinsip kerjanya kan tuh aneh tuh Lu ga ada apa-apaan terus tiba-tiba bisa ada suara Itu lebih ke aliran restriktifnya sih Restrik sama angin ya Nah jadi kalau prinsip kerjanya ya melalui frekuensi radio Frekuensi radio Jadi dihasilkan oleh antena Kan ada antena itu tadi dulu Sama kapasitor variable Iya Yang menghasilkan frekuensi tersebut Jadi kalau ditinggikan jadi Nah dari tinggi kalau dibawahin agak bass Itu namanya Tereming Alat musik yang ketujuh ini hampir sama kayak Tereming Terakhir ini Ini namanya aneh juga sih Lu kalau mau tau namanya Bat-Germin 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 Jadi kalau tulisnya Kelalawar Bukan B-A-D-Germin Jadi apa sih Rakun ya ini apa ya Nama hewannya Lu boleh play lu lihat Jadi sama-sama Tereming tadi Cara kerjanya Cuma gue gak merupakan Kenapa ada bungkus Binatang ya Lu Apa sih namanya binatangnya Rubah 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 Naruto Angin Rubah Nah ini Jadi emang dimasukin ke dalam tubuh Nah apa sih Si binatang itu yang keras ya Iya Alat musik sih gak ada kayak gitu Ini jadi salah satu warna baru dalam dunia musik Cuma Kalau Prinsip kerjanya sama kayak Tereming Cuma kalau Tereming tadi kan radio gitu Nah ini bedanya Si alatnya itu Dimasukin ke dalam tubuh Rubah Itu aja sih tujuh Tujuh dari Alat musik yang mau gue bahas Dan mau gue dibahas kali ini Karena gak boleh terlalu banyak Lama-lama Kumpul-kumpul Mudah-mudahan Yang lagi terjadi sekarang Cepat Membaik semuanya Jalannya Iya gak Mudah-mudahan Ntar kita balik lagi dalam Hal-hal yang lebih baru Mudah-mudahan Amin Lebih baik lagi ini Kalau kita pangkas Durasinya kita menang Oh gak apa-apa Misalnya ya Lebih Biar lebih Nontonnya lebih enak lagi Iya bener-bener Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan panten-manten BMS Bapak musik studio Bisa Ini mati Sekarang lagi banyak Istri di rumah aja Gak usah ngapa-ngapain Biar aku yang ke rumah Kepat Oke Begitu lagi ya Nanti kita Oke ya Thank you banget Temen-temen yang udah Nonton Bisa support kita Selama ini Dan terakhir Jangan lupa di-share Jangan lupa di-like Subscribe ya Semoga video kali ini Bermanfaat Buat kalian semua Is safe Di rumah aja Röshim estamos Dabuk Dabuk Terima kasih telah menonton!